Selamat pagi, judul renungan kita pada hari ini, yaitu Sifat Baik Yang Hilang. Ayat inti terdapat di 1 Samuel 24 ayat 6. Lalu berkata lah dia kepada anak buahnya, Tuhan melarang aku melakukan hal sebegitu terhadap Tuanku, orang yang dilantik Tuhan, atau mencederakan dia, karena dia dilantik Tuhan. Sebagai seorang kanak-kanak, ketika saya berada di sekolah, kami semua harus berdiri setiap kali seorang yang berkuasa berjalan masuk ke dalam bilik derja. Apabila guru berjalan masuk ke dalam kelas, kami akan berdiri untuk menunjukkan hormat. Ini dilakukan dalam setiap kelas sampai ke grade ke-12. Ibu Bapak saya mengajar kami untuk menyapa setiap orang dengan ucapan sopan, selamat pagi, atau selamat petang, tidak kira siapa mereka. Bapak mentua saya ialah satu contoh yang sempurna yang menunjukkan hormat. Salah satu penghormatan terbaik yang kami dengar semasa pengkebumiannya ialah dari orang-orang yang telah bekerja bagi dia selama tahun-tahun itu. Mereka berbicara mengenai dia lebih seperti seorang bapak kepada mereka daripada sekadar bos mereka. Saya juga adalah penerima hormatnya. Sebagai seorang pemuda berdating dengan anak perempuan sulungnya, dia memperlakukan saya seperti seorang ahli keluarganya. Sejak hari pertama saya bertemu dengan dia. Dia meminta nasihat saya, mengongsikan pemikiran dan perasaannya dengan saya, dan bersikap tentang kebimbangan-kebimbangannya. Setelah dia didiagnosis dengan kensur otak, dia membuat surat wasiatnya, dan sementara para wanita keluar membala beli, dia menunjukkan kepada saya wasiatnya, dan meminta pendangan saya. Dia mahu bersikap adil dalam keputusan-keputusannya mengenai harta pusakannya. Dia seorang yang adil, dan dalam tindakannya meminta pendapat saya, dia menunjukkan kepedulian dan hormatnya kepada saya. Hormat nampaknya menjadi satu sifat baik yang sebahagian besarnya telah hilang pada hari ini. Diantaikan bahwa mereka yang berkuasa adalah selalu salah. Sekurang-kurangnya, itulah mesej yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Para guru adalah salah memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit kerja rumah, atau karena tidak memberikan anak-anak kita grade yang lebih tinggi. Walaupun mereka tidak melakukan kerja yang melayakan mereka menempat grade itu, para pegawai polis adalah selalu salah karena menangkap seseorang. Walaupun orang itu menyakiti, membunuh, atau mengancam untuk membunuh mereka atau seseorang yang lain, ia seolah-olah seperti kita telah mencapai satu titik di mana kita percaya bahwa kita adalah satu-satunya orang yang benar. Setiap orang lain adalah salah. Itulah sebabnya, tindakan-tindakan daud terhadap Saul adalah sangat penting. Kamu boleh menunjukkan hormat, walaupun kepada musuh-musuhmu, dan menyerahkan selebihnya kepada Tuhan. Doa kita hari ini. Bapak kami di dalam keren syurga, bantu kami untuk menemukan semula sifat baik, yaitu hormat yang hilang, dan mengajarkannya kepada anak-anak kami. Kiranya Tuhan berserta kami pada hari ini, karena semua ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!